Lapor Pak Jokowi, kelompok sakit hati kepanasan. Di tangan Jokowi, neraca perdagangan Indonesia pecah rekor tertinggi sepanjang sejarah, tembus 7,56 miliar USD, ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Ya, secara Yonbay, secara tahunan, kelihatan bahwa kalau di grafik di tahun 2022, sejak Januari sampai dengan April tahun 2022, kelihatan pertumbuhannya sangat impressive. Dengar pidato Pak Jokowi pelantingan, wah ini hebat, ini bakal berubah dari sebelumnya, yang cuma pas-pasan, 5 persen, gitu. Tapi begitu dipilih personalianya, dalam bidang ekonomi, wah ini kelas 5 persen, bahkan mungkin tahun depan akan lebih anjlok lagi. Nah, kembali terjadi error, discrepancies, antara visi, strategi, sama policy. Dan saya tidak mau, pasar kita ditelajari oleh produk-produk import. Tidak mau, tapi memang bukan hal yang mudah, karena dalam ekonomi terbuka seperti ini, tidak bisa kita menutup diri, tidak bisa. Itu, tidak boleh import, tidak bisa. Caranya hanya satu, bagaimana kita bisa berkompetisi dengan mereka, dengan produk-produk import itu. Dengan semua bidak-bidak yang sudah dipasang Jokowi untuk tujuan menjadikan Indonesia sebagai raksasa Asia di bidang ekonomi, tidak berlebihan kalau kita menyebutnya kilat. Karena baru kali inilah kita mendapat seorang presiden yang merevolusi model ekonomi kita, supaya bisa menjadi nomor satu di antara para kompetiturnya. Bahwa tahun ini Indonesia mencatat prestasi tertinggi untuk ekspor kita. Jumlahnya mencapai 209 miliar USD. Dan ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2011 ketika kita juga mencetak rekor pada saat itu sebesar 203.5 miliar USD. Neraca perdagangan Indonesia mencatat rekor baru, tidak main-main, bahkan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 7,56 miliar USD pada April 2022. Melansir dari laman CNN Indonesia, Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan bahwa ini adalah rekor baru dan ini tertinggi. Sebelumnya, pada Oktober 2021, yaitu sebesar 5,74 miliar USD. Jadi, surplus ini tertinggi sepanjang sejarah. Surplus terjadi karena kinerja ekspor TokCher, di mana realisasinya naik 3,11 persen secara bulanan menjadi 27,32 miliar USD. Sementara, realisasi impor justru turun 10,1 persen menjadi 19,76 miliar USD. Margo mengatakan, surplus ini terjadi karena ada kenaikan harga sejumlah komoditas, misalnya harga CPO, yang naik 56 persen secara tahunan. Begitu juga dengan harga batubara yang melejit 238 persen, Minyak mentah 65 persen, gas alam 350 persen, timah 51 persen, nikel 100 persen, dan kopi 39 persen. Ini pencapaian yang sangat luar biasa. Surplus neraca perdagangan Indonesia bisa memecah rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Kadrun dan para pemenci Jokowi, kemana nih? Pura-pura nggak tahu apa pura-pura budak nih. Dengan meningkatnya neraca perdagangan dan ekspor ini, tak luput dari kerja keras Jokowi selama ini, yang membangun industri-industri besar di Indonesia. Selain itu, ada juga peningkatan realisasi ekspor dari beberapa komunitas lain, untuk penyumbangan surplus terbesar lemak dan minyak hewan nabati dan bahan bakar mineral. Intinya, ada peningkatan permintaan, komunitas nasional dari pasar dunia. Namun, ini bukan hal yang tiba-tiba terjadi. Sebab, permintaan ekspor yang tinggi sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Hasilnya, neraca dagang pun mencatatkan surplus. Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau BKF, Febrio NK Caribu, mengatakan, Indonesia berhasil mengantongi surplus dagang karena tingginya realisasi ekspor. Hal ini terjadi karena tren positif harga komunitas di pasar dunia dalam beberapa waktu terakhir, khususnya komunitas non-migas. Menurut dia, realisasi ini tak lepas dari sumber daya alam Indonesia yang begitu besar. Keseriusan pemerintah dalam mengelola industri hilir. Hal ini membuat barang yang diekspor memiliki nilai tambah. Ini bukti nyata struktur ekonomi yang fundamental. Dulu ada sindiran, apa-apa selalu impor. Celana kolor aja impor dari Tiongkok. Sampai-sampai kita berpikir, apakah tidak bisa bikin sendiri di Indonesia? Bukannya tidak bisa, tapi tidak ada pemain yang bermain di situ. Kalau ada pun, cuma sedikit. Dan tergilas oleh barang impor yang lebih murah. Mending impor daripada bikin pabrik. Lebih parahnya, Jokowi disebut ngemis-ngemis. Apakah sehina itu Presiden Jokowi? Apa kalian pikir Jokowi turun tangan langsung bukan untuk rakyat Indonesia? Otaknya didengkul apa malah beneran nggak punya otak nih? Tapi apapun itu, ini adalah bukti yang membuat orang-orang seperti Fadlizon, Rocky Gerung, Rizal Ramli, Refli Harun, Said Didu, dan lain-lain tidak berkutik. Pokoknya, jangan tanya ke mereka soal ini, karena mereka bakal pura-pura buta dan tuli. Surplusnya neraca dagang ini berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi. Makanya, Jokowi berusaha membangun agar industri Indonesia bisa bersaing dengan Thailand maupun Vietnam. Ada banyak industri yang potensial dibangun di sini. Akan tetapi, dulu banyak kendala akibat birokrasi kayak benang kusut. Isin investasi yang lama? Kungli. Belum apa-apa sudah kena palak duluan. Bok yang mikir para gerombolan tukang nyinyir. Jokowi mempermudah asing investasi tanpa berbelit-belit itu bukan karena antek asing. Akan tetapi, ingin membangun industri Indonesia. Membukakan lapangan pekerjaan yang besar. Mengurangi pengangguran dan menjadikan negara yang mandiri. Logika ini sangat mudah. Cuman terlalu dipelintir-pelintir oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam berpikir. Izin mudah. Asing banyak menanamkan modal. Industri meningkat. Ekspor meningkat dan impor menurun. Pertumbuhan ekonomi meningkat. Pengangguran menurun. Sangat simpel sekali kan? Hanya saja, kelompok sakit hati selalu bilangnya gagal. Gagal dan gagal. Entah apa yang dilihat oleh mata mereka. Mereka suatu saat akan selalu mengerjilkan negara ini. Kecuali kalau presidennya dari kelompok mereka sendiri.